Hik Cantik Kemana Hehehe Instagram Nisa Arifiani Di at ya Biar followersku tambah ya Mau les dulu nih Cin Di UGM Kenapa harus les Tanjak jaman now itu udah beda sama Tanjak jaman old gitu loh mas Ngeri ya Iya 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 Tapi emang harus dibuat baru ya jadi buat Staff-staff pajak di luar sana emang Kita tuh harus lalu update terus tentang pajak Kalau kalian mau belajar tentang pajak Teng 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 Hmm Ya Tá Teng Dan Teng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini baper buat annual meetingnya Danone Jadi sebelum mereka masuk presentasi itu Biasanya ketika ingin memberikan impresi Pertama itu langsung kasih Yang Gere Biasanya Biasanya isengnya Dalam membuat tayangan teman-teman Seperti DAS itu perlu riset dulu Perlu belajar dulu Nah kemarin itu banyak request Untuk membuatkan channel Mas Tony Channel Kulimax Sebenarnya gampang Buat kita itu anak-anak film ya Cuman bikin kayak hidup itu tetap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa Yang susah Gampang Yang susah itu adalah Gigit workflow nya Jangan makan yang pedas Jangan makan yang pedas Pedas banget Rasanya pengen ngantemi wong Workflow itu kan dirancangkan untuk mempermudah Kita Jadi workflow itu Akan menyesuaikan dengan kebutuhan Sesuai dengan potensi kita juga ya Betul Saya ngerti omong BW Karena yang tau potensinya cuman kita Untuk itu kemarin itu sebenarnya Adanya Kulimax Kulimax di dash itu Potongan itu sebenarnya untuk belajar Untuk bagaimana membuat Template dulu Templatenya Acara Kulimax Tony itu gimana Menemukan soul nya Tony nya nyamannya gimana Dan kan Kita kan sebisa mungkin Kalau bisa ya Produksinya cuman satu orang Di handle satu orang Kayak gas ini yang tak handle sendiri Bisa gitu Contoh kasus seperti Jadi kalau kalian lihat video-video nya Mas Zugi Yang nge-rap in news itu Ape kan tanyangannya Tapi kita coba lihat Kekonsistenan nya Nah Iya Karena memang belum Mempelajari workflow Untuk itu Mas Zugi Pasti mengorbankan Satu dua tiga episode Untuk belajar juga Mempelajari bagaimana Kita bikin Sebuah tayangan yang Pas Produksinya pas Ditonton pas Semuanya pas Gitu Betul Jadi untuk itu teman-teman Kesempatan kali ini Mungkin akan menjadi Tayangan terakhir dash Yang berkolaborasi Dengan Kuli Max Tony Karena mungkin Besok ini Beliau sudah Mulai publish Untuk Merilis tayangan Setiap Tiga minggu Tiga episode Oh Satu minggu Tiga episode Semoga bisa ya Semoga bisa konsisten Jadi kemarin sudah dirembuk Dengan Beliau akan mengerjakan Sendiri nantinya Sekarang ini Baru di Dampingi Sama Mas Bergustigus Dengan template-template Yang sudah Kemarin sudah kita pelajari Kurang lebih Formatnya Akan seperti ini Oke teman-teman Ketemu dengan Saya Tony Sukabdi Di acara Kulimax Kita mampir nih Warung Pepeswati Pepeswati Nah Disini yang spesial Yaitu Karena namanya juga Warung Pepes Pepes Ikan Nila Tapi gak cuma itu aja Ada yang enak lagi disini Namanya Rica-rica mentok Jadi Selayanya Pepes-pepes Yang lain Jadi Pepes itu kan Ayamnya Eh ayam Ikannya diungkep Pakai Daun pisang ya Terus bumbu-bumbunya juga Ada Pakai kemiri Pakai Punir Punyit Dan lain-lain Dan spesialnya lagi Disini banyak Daun kemanginya Itu yang bikin segar Sebetulan aku suka banget Oh ya Kalau disini tuh Pesennya Mending yang sedeng aja Kalau gak yang terlalu suka pedes ya Karena Kamu pesen pedes itu Udah pedes banget Dan disini bisa pesen yang Sampai pedes banget Pedes poal lawi Pedesnya pedes banget Jadi mending yang sedeng aja Atau mungkin Malah gak usah pedes Jadi bisa lebih nikmat Tapi tergantung selera Langsung kita coba Langsung kita coba Kita coba dulu ikannya Gak usah pake nasi ya Bentem banget Seperti yang aku bilang Ini aku pesen sedeng ini Sedeng aja itu udah pedes Apalagi yang pedes sama pedes poal Tapi enak segar Apalagi tambah kemanginya Ini yang bikin Jadi udah gak amis Ikannya gak amis Bumbunya meresap Dan Manginya bikin Segar Sekarang coba kalo pake nasi Pas banget Hujan-hujan Pepesnya panas Nasinya panas Agak-agak pedes Kombinasinya Pas banget Selanjutnya Sekarang kita coba Yang namanya Rica-rica mentok Kita coba dulu Kuahnya Pas Ini dua menu yang sangat Aku suka Kalo setiap makan disini Kombinasinya Pepes sama Dari-tari Sekarang kita coba Dagingnya Dagingnya Misalnya daging mentok itu kan Agak keras Tapi Jadi di sini masaknya benar, tidak tahu bagaimana caranya, tapi dagingnya bisa sepuk dan lembut. Jadi pas mengakuannya, buat basahin nasi, pakai pepe, pas. Coba pakai nasinya. Jadi pokoknya teman-teman yang melintasi jalan raya kegiat kepentingan, wajib mampir ke sini, pepe swati. Serat cem. Nah, karena sudah ada Coolimax Tony, mungkin hari ini juga Dash akan kita liburkan selama satu minggu. Kenapa? Karena kita lagi di sini. Karena kita backtrack dulu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.